PASTI BADUNG PODCAS SISWA GLOBALITY BADUNG PASTI AKTIF PASTI KREATIF PASTI INOVATIF Selamat pagi sahabat globality di podcast kali ini saya Ani akan sedikit mengawancari salah satu kakak kelas yang sudah menjalani ujian prakrin Nah apa aja sih yang bakalan saya bahas yuk langsung aja kita bermincang-bincang dengan kakak kelasnya Halo selamat pagi kak Halo Nah sebelum kita mulai wawancaranya kakak bisa kenalkan dulu siapa sih kakak itu dari kelas apa dan kakak itu magang dimana Oke perkenalkan nama kakak Imadi Maikadarsana Pudra dari kelas 11 RPL 1 dan baru habis prakrin di DSTAR Studio Oke kalau di DSTAR Studio itu kakak pengalamannya udah lumayan kan ya Jadi hal-hal apa aja sih yang bikin kakak menarik selama kakak magang disana itu Yang bikin menarik ya mungkin suasana magangnya sih jadi suasana magang disana tuh berbeda Kalau orang magang di kantor disana itu seperti rumah jadi disana tuh kita magang tuh gak kayak Gak kayak magang jadi kayak apa namanya kayak magang di rumah sendiri gitu jadi Jadi kita bisa seleluasa juga bertanya gitu ya Oke jadi selama kakak di DSTAR Studio itu mungkin kakak ada penyemangatnya mungkin Itu salah satu yang nyemangatin kakak gitu Kabar bagusnya gak ada Gak ada Gak ada Oke jadi selama kakak magang disana itu pasti ada rintangannya kan Apa aja sih yang rintangan yang bisa kakak ceritakan ke kita selama kakak magang itu Hmm rintangan ya cukup banyak sih rintangan yang saya lalui di DSTAR Studio mulai dari proyek-proyek gagal dan lain sebagainya Tapi rintangan itu udah dilalui mudah dilalui karena saya bertanya kepada direkturnya Jadi dikasih solusi oleh direkturnya dan kalau tidak mengerti lagi tanya ke teman gitu Berarti kita dibimbing dan diarahkan secara teliti ya kak ya Benar Nah kakak selama kakak di DSTAR Studio itu mungkin kakak ada momen yang gak bisa kakak lupain Mungkin disana bisa kakak ceritakan apa aja momen-momen itu Momen ya Kalau untuk momen ada sih banyak sih sebenarnya momen-momen yang bisa dilupakan Kayak itu apa namanya pembina apa Direktur kita tuh baik banget ngasih kita tempat Bahkan kita sering tidur juga disana kadang-kadang mungkin Kadang juga sering tidur dan kita juga ya pokoknya yang buat aku gak bisa lupa tuh karena direkturnya yang baik gitu Direkturnya yang menganggap kita tuh seperti emang siswa sendiri gitu ya Jadi selama kakak magang di DSTAR Studio kan juga kakak udah dapat banyak pengalaman Kan kakak bisa sharing sama temen-temen kakak yang magang kan Jadi hal baru apa aja sih yang bisa kakak tangkep dari DSTAR Studio itu Untuk hal baru ya Untuk hal baru yang aku dapetin di DSTAR Studio itu mungkin kerja sama tim gitu ya Jadi dulu tuh aku kayak kalau misalnya ada kerja kelompok nih Pasti yang ngerjain yang pintar-pintar aja nih gitu Pintar-pintar aja yang ngerjain Yang bodohnya tinggal diem aja gitu Numpang nama aja Kerja dan kelompok gitu Nah benar gitu Tapi di DSTAR Studio ini kita diajarkan untuk gimana sih cara kita untuk belajar Kita belajar dengan tim gitu Kita belajar dengan tim bagaimana cara kita untuk membangun suasana tim yang ya gitu Oke jadi kakak banyak belajar gimana sih caranya untuk kerja bareng tim yang bisa dibilang itu dulu kakak belum mantap ya Jadi selama di DSTAR itu kan juga magangnya itu kalau boleh tahu kakak itu magang disana itu dapet rekomendasi atau gimana? Nah ini hal yang menarik sih Dulu awalnya aku bingung milih tempat magang dimana Nah terus aku nanya Pak Ade Aku nanya Pak Ade Pak dimana nih magang yang bagus rekomendasi gitu Dan rekomendasinya itu ya kayak Zeta mungkin gitu Kita belum tahu sebenarnya apa gitu Ilmu kita belum ada basic ya Belum ada basic sampai kesana gitu Jadi setelah itu saya tanya lagi katanya kenapa gak magang disekolah aja Saya bingung kakak bingung Mau magang disekolah kayak gimana tuh Jadi nanti kita lebih belajar disekolah belajar kayak bahasa pemrograman yang belum kita dapetin disekolah gitu Nah dari sana Terus seminggunya kemudian aku berubah pikiran Berubah pikiran jadi temanku Abi Dia nawarin aku buat magang di The Star Studio Nah aku kan awalnya gak tau ini The Star Studio ini apa Aku kira tempatnya kayak hantor gitu ya kan Tapi pas aku kesana ternyata cuma tempatnya itu rumah biasa gitu Rumahan gitu Tapi justru magang yang kayak gitu sih yang bikin enak sebenarnya Suasana magang seperti itu yang bikin enak Yang bikin kita nyaman dan kita bisa berproses di tempat kayak gitu ya Betul Oke jadi bisa dibilang kakak dapet saran dari teman kakak sendiri Betul Jadi untuk di The Star Studio sendiri tempat kakak magang itu Pasti juga kakak pernah merasa satu momen yang dimana Oh kok kayak gini ya Gimana sih tantangan kakak untuk melewati momen yang dimana kakak gak bisa laksanakan gitu Oke seperti yang aku bilang tadi ya Yang satu ya itu aku langsung bertanya kepada direkturnya Dan kalau emang aku gak ngerti apa yang dibilang oleh direkturnya Aku nanya ke temanku dan kebetulan temanku ngasih solusinya gitu Jadi ya itulah fungsinya teman disana Sharing ya Jadi selama kakak magang disana tuh apakah ada lagi siswa magang dari sekolah lain Mungkin yang ada magang disana dan mungkin gak kak sempet CLBK lah atau apa gitu Atau gimana gitu bisa sharing Kebetulan yang magang disana cuman anak TI aja sih Anak TI aja berarti sisanya tuh emang karyawannya disana Enggak Enggak Cuman kita berempat aja Oh emang kakak berempat aja Oh oke Nah sahabat globality semuanya Segitu tadi pembahasan saya di podcast kali ini Semoga apa yang kesan dan pesannya disampaikan oleh kakak kelas kita tadi Bermanfaat ya Mohon maaf apabila terdapat salah kata Sampai jumpa